Pak Ketua, ini Pak Ketua yang paling emosi. Tetapi saya, 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 saya bicara. Riz, tidak. Kemenang kita berbeda. Bukapun, teman-teman yang berkomisi, kami menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi masyarakat, elema masyarakat melalui LKTK. Rapat dengar pendapat antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat Lembaga KPK bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Flores Timur NTT nyaris berakhir ricu. Rapat gabungan yang digelar Komisi CDPRD Flores Timur tersebut menyikapi permasalahan alokasi anggaran tenaga kesehatan senilai 5,6 miliar rupiah yang diduga mangkrak belum terbayar oleh Pemda Kabupaten Flores Timur. Akibat mangkraknya anggaran tersebut, ratusan nakes di Kabupaten Flores Timur juga sempat menggelar aksi bakar seribu lilin di depan RSUD Larantuka pada pekan lalu. Dalam RDP tersebut, Ketua Pimpinan Daerah Lembaga KPK Kabupaten Flores Timur Theodorus Wungu Belen mempertanyakan hak nakes yang tidak terbayar senilai 5,6 miliar rupiah kepada Ketua Komisi CDPRD Kabupaten Flores Timur. Theodorus Wungu Belen menegaskan pihaknya mendapatkan dokumen perubahan APBD tahun anggaran 2022 pemerintah daerah Flores Timur. Dalam dokumen nota keuangan dan dokumen perubahan anggaran tahun anggaran 2022 yang diajukan Pemda Flores Timur ke DPRD Flores Timur, Theodorus Wungu Belen mengatakan pihaknya menemukan terdapat tambahan PAD dari sektor retribusi daerah sebesar 14 miliar rupiah lebih dan sektor lain-lain PAD yang sah sebesar 1 miliar rupiah lebih. Sehingga menurut Lembaga KPK, total tambahan pendapatan baru di APBD perubahan tahun anggaran 2022 adalah 15 miliar rupiah lebih. Herannya, menurut Lembaga KPK Flores Timur, dalam APBD perubahan tersebut, tidak terdapat klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Padahal, menurut pimpinan Lembaga KPK Flores Timur, uang tersebut-sebutnya murni hasil keringat paranakes yang telah dipersembahkan buat daerah demi meningkatkan PAD sehingga pemerintah pusat berkewajiban membayar jasa. Selain itu, Theodorus Wungu Belen juga menyoroti penambahan insentif pemungutan jasa pelayanan kesehatan yang menjadi hak penjabat bupati bertambah dari 30 juta rupiah lebih menjadi 65 juta rupiah lebih. Mencermati nilai anggaran tersebut, aktivis anti-korupsi ini justru mempertanyakan kelebihan penjabat bupati sehingga hak insentif pemungutan jasa pelayanan kesehatan untuknya bertambah. Oleh karena itu, dirinya berpendapat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang bernilai 14 miliar rupiah itu akan berkorelasi dengan kenaikan insentif bagi jasa nakes yang belum dibayar ketimbang untuk kepentingan lainnya. Sementara itu, Ignas Oran Ketua Komisi CDPRD Flores Timur menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan hak nakes tersebut agar segera dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Walaupun menurutnya harus tergeser ke tahun 2023 tetap harus dibayar. Pantauan media, meskipun dalam rapat tersebut sempat nyaris ricu, terjadi perdebatan sengit antara anggota DPRD dengan beberapa anggota lembaga KPK namun akhirnya RDP yang semula dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Robert Kreta serta dilanjutkan oleh Ketua Komisi C. Ignas Oran dan Wakil Ketua Komisi C. Muhyiddin Dimans Sabon sampai berakhirnya RDP berjalan aman. Ketua Komisi C. Ignas Oran Ketua Komisi C. Ketua Komisi C.